Intro Selamat malam pemirsa Jurnal TV dan Toraja TV Di tengah penyebaran COVID-19 saat ini banyak hal yang tertunda pelaksanaannya Termasuk pilkada serentak yang sempat tertunda Nah melalui program isu dialog Jurnal TV Kita akan membahas bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19 Saat ini saya akan membahasnya dengan Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara Bapak Boni Friedem, selamat malam Pak Apa kabar, sehat? Sehat Nah ini di tengah pandemi COVID-19 ini Pak banyak tantangan nih Pak Soal pelaksanaan pilkada saat ini Apalagi di tengah penyebaran wabah COVID-19 yang kita tahu Kita tidak tahu kapan akan berakhir Nah bagaimana pihak KPU meningkatkan partisipasi pemilih Pada 9 Desember mendatang di tengah pandemi COVID-19 ini Baik, terima kasih Pak Selamat malam bagi kita semua Ya memang sekaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih ini Khususnya di perhelatan pilkada serentak kali ini Memang ini merupakan tantangan tersendiri bagi khususnya kami di penyelenggara pemilu Khusus di KPU Ini bagaimana caranya kita bisa meningkatkan partisipasi pemilih Sementara kita tidak biasa dengan melakukan atau berkegiatan di tahapan seperti ini Di tengah pandemi COVID-19 yang masih sementara melanda daerah ataupun wilayah kita Yang kami akan lakukan Karena ini memang baru pertama kali kami diperhadapkan pada situasi seperti ini Di tengah pandemi seperti ini Dan tidak hanya di KPU Raja Utara yang mengalami Namun semua daerah yang berpilkada Peningkatan partisipasi pemilih ini memang itu sangat perlu Karena ini merupakan tantangan bagi kami Di pemilu sebelumnya tahun lalu Itu partisipasi pemilih di Raja Utara itu bisa menembus angka 80% Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami bagaimana mempertahankan itu Partisipasi bisa berada di kisaran angka 80% untuk perhelatan pilkada ini Sementara kami dari KPU sampai ke petugas ke bawah Harus fokus juga menangani tahapan-tahapan di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada Nah ini kan tidak seperti dulu-dulu bahwa Ada ruang bagi kita untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih-pemilih persiduan khusus lainnya Untuk melakukan sosialisasi kita tidak bisa seperti dulu lagi bahwa kita akan bebas menghubungkan orang banyak seperti itu Nah sekarang ini tantangan bagi kami ya bagaimana menjalankan tahapan dengan efektif, efisien, dengan baik Sekaligus hasilnya juga nanti bagaimana tahapan yang sudah dijalankan ini Partisipasi masyarakat itu bisa tinggi pada Rabu 9 Desember nantinya saat penceblosan Kiat-kiat yang mungkin kami lakukan yalah mungkin menyasar warga, pemilih Ini mungkin akan lebih banyak bermain di media sosial nantinya Kami upayakan medsos-medsos KPU itu Facebook, Youtube, Instagram, dan website dan lain sebagainya itu kami upayakan itu bisa Maksimal berjalan Agar itu bisa menyasar semua pemilih nantinya Yang ada di Toraja Utara Dan kami selalu intens komunikasi sampai di jajaran ad hoc, PPK dan TPS Untuk aktif menyampaikan ini minimal mereka bisa berdiri mungkin di setiap acara-acara ibadah mungkin Yang sudah diperbolehkan sekarang berjalan Apakah itu ibadah di gereja ataupun ibadah di masjid Itu mereka bisa mungkin mengambil waktu beberapa menit Untuk terus intens mengingatkan kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan yang sedang berjalan Misalnya sekarang ini tahapan data pemilih Pengutahiran data itu yang akan berlangsung sampai dengan 13 Agustus Itu selalu diingatkan bagi warga-warga yang mungkin belum didatangi oleh PPDP Petugas Pemilih Agar mengingatkan penyelenggar bahwa kami ini belum didatangi, belum dicoklit Nah itu bisa menjadi informasi awal bagi masyarakat Kemudian terus mengingatkan bahwa tahapan-tahapan ini tidak hanya data pemilih Tapi nanti ada tahapan pencalonan, kampanye, dan lain sebagainya Sampai pada hari Rabu itu akan dilaksanakan pemungutan suara di TPS Kemudian yang agak menguntungkan juga bagi kami Kalau berbicara pilkada-pilkada sebelumnya kan itu di TPS bisa sampai 800 pemilih Nah peraturan PKPU sekarang yang mengatur itu bahwa pemilih itu paling banyak 500 per TPS Ini juga yang mungkin bisa menjadi informasi yang positif bagi masyarakat bahwa Pilkada kali ini itu memang sudah dilakukan pembatasan-pembatasan Termasuk perampingan data pemilih ini di TPS itu maksimal atau paling banyak 500 Ini juga menjadi informasi bagi masyarakat bahwa kita tidak akan berkerumun lagi nanti Itu informasi awalnya perampingan pemilih TPS Kemudian nantinya TPS itu ada desainnya nanti seperti apa Dan kemudian TPS itu dipastikan nanti akan bebas dari COVID Karena TPS-TPS itu sementara dirancang PKPU-nya sekarang Itu nanti akan dibersihkan Kemudian diberikan disinfeksi mungkin disinfektan sebelum pemilih masuk Kemudian pemilih nanti itu akan diberi kaos tangan Kaos tangan plastik yang sekali pakai ya Sekali pakai Kemudian nanti untuk tinta Yang kami dengarkan informasi itu tidak akan diculup lagi tetapi akan ditetes Nah ini bisa menjadi informasi awal Sekaligus penguatan bagi masyarakat Bagi masyarakat pemilih bahwa Kenapa kita mau takut ke TPS Karena sudah ada jaminan garanti seperti itu bahwa TPS itu dipastikan nanti Akan dibersihkan kemudian kebersihannya akan dijaga Dan pemilih pun nanti akan diatur ke antriannya Kemudian nanti juga pemilih nanti itu akan diukur suhunya Jadi suhunya akan diukur dan di peraturan KPU nomor 6 Terkait pelaksanaan tahapan di tengah pandemi covid Itu maksimal 37,3 Kalau lebih dari 37,3 suhunya Nanti pemilih tersebut akan diarahkan ke bilik khusus Jadi nanti TPS itu ada bilik khusus Dalam hal misalnya pemilih yang Ada pemilih yang lebih dari 37,3 suhunya Setelah diukur suhu Itu akan diarahkan ke bilik khusus untuk memilih Jadi KPU kami tetap melindungi seluruh hak pilih masyarakat Tanpa mengucualikan bahwa ini Apakah berpotensi covid atau apa Semua orang kami jamin dan kami hindungi hak pilihnya Nah kalau untuk melakukan pendataan pemilih Di tengah pandemi covid-19 ini Apa-apa saja yang dilakukan oleh petugas dari KPU Juga apa yang harus disiapkan oleh warga Untuk memberikan data begitu Iya pendataan pemilih ini kan sudah berjalan Dari 15 Juli kemarin hingga 13 Agustus nanti Dan kami sangat bersyukur bahwa memang Petugas-petugas yang melakukan pendataan pemilih Sampai dengan hari ini kami terus melakukan monitoring setiap hari Mereka sudah bekerja dengan maksimal Ambil contoh beberapa waktu yang lalu Saya sempat melakukan MONEV monitoring evaluasi ke Nanggala Ada dusun Dusun Sarambu kalau saya tidak salah ingat namanya Di situ ada sebuah daerah yang disebut Bengkang Itu kita harus masuk hutan Masuk hutan dan itu ternyata Perbatasan dengan Luwu daerah itu Di Lembang Lili Kira Dan di situ ada beberapa kepala keluarga yang menghuni itu Di Lembang Lili Kira kecematan Nanggala Dan itu kami turun bersama PPK, KPU, PPK dan PPS Untuk melakukan monitoring langsung Melihat bagaimana PPDP mendatangi itu Dan memang saya sangat salut dan luar biasa Kepada PPDP itu betul-betul melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah Dan memang seperti yang Bapak tanyakan tadi bahwa PPDP kami ini Sebelum itu ditetapkan memang kami sudah pastikan ini sehat Ya sehat jadi kami minta surat keterangan Bebas dari gejala COVID Dan penyakit-penyakit lainnya itu semua ada Dan mereka juga diperlengkapi dengan Alat pelindung diri yang lengkap Misalnya masker Kemudian ada kaos tangan juga yang dibagikan ke mereka Dan itu mereka selalu gunakan Kemudian ada face shield juga penutup muka Dan ban lengan serta topi Yang mereka selalu gunakan Jadi informasi bagi masyarakat Karena ini masih masuk dalam tahapan pendataan sampai dengan hari ini Tidak perlu takut untuk menerima PPDP kami dalam melakukan pendataan pemilih Karena mereka memang sudah diperlengkapi dengan APD Kemudian kami juga menyarankan kepada PP, KPPS Dan utamanya kepada PPDP Sebisa mungkin melakukan coklit itu di halaman Jadi kalau misalnya ada tongkonan Mungkin bisa duduk di alang Di tempat-tempat yang terbuka Jangan masuk ke dalam rumah Sekiranya mungkin ada izin dari tuan rumah Untuk di coklit di luar Seperti itu Kemudian warga itu yang paling penting Menyiapkan kartu keluarga Dan kemudian KTP elektronik Dari pihak-pihak keluarga itu disiapkan Karena itu merupakan dokumen yang sangat penting Yang akan dijadikan rujukan oleh PPDP Di dalam melakukan pendataan pemilih Dan memastikan bahwa Dan mengingatkan Agar PPDP setelah melakukan coklit Untuk menempel stiker di rumah masing-masing Jadi kalau misalnya dalam satu rumah itu Ada lebih dari satu keluarga Ya stikernya harus lebih dari satu Karena ini coklit per keluarga yang dilakukan Adakah formula khusus yang dipersiapkan KPU Agar partisipasi pemilih di pilkada saat ini bisa meningkat Terutama yang Bapak sebutkan tadi Di wilayah-wilayah perbatasan Kalau formula khusus ini Yang kami persiapkan Mungkin kami akan lebih banyak ke depan Menjangkau lewat media-media sosial Jadi karena Ini diharapkan semua warga ini Kami berharap ini bisa menjangkau Lewat mungkin HP-HP Android Karena minimal dalam satu keluarga itu Mungkin ada HP Android satu Dan itu bisa Menjangkau media-media sosial kami Apakah Facebook atau Youtube Untuk menerima informasi atau sosialisasi Dari KPU Kemudian kami juga memang lagi memikirkan Karena ini Anak-anak sekolah ini pemilih-pemilih pemula Ini mungkin belum aktif sekolah Kami sedang memikirkan bagaimana mungkin Atau mungkin bisa kami mendapatkan Nomor-nomor kontak dari anak-anak sekolah ini Mungkin sudah ada grupnya di sekolah Dengan gurunya melalui grup WhatsApp misalnya Sekiranya itu bisa diberikan ke kami Khusus sebagai pemilih-pemuli yang akan memilih nanti Di tanggal 9 Supaya itu kami bisa buatkan grup Jadi itu nanti ada informasi mungkin Apakah berupa slide atau berupa video Yang bisa kami sebar masuk Dan itu bisa diterima oleh adik-adik kita Khususnya di pemilih-pemula Sekiranya memungkinkan itu Mungkin kami bisa dibantu dari beberapa sekolah Di Turaja Utara Agar betul-betul informasi ini bisa tersampaikan Apalagi anak-anak muda Remaja ini kan mereka Selalu biasa dengan konten-konten media sosial Jadi minimal mungkin Tersampaikan informasi ke anaknya melalui WhatsApp Dia bisa sampaikan ke orang tuanya Bahwa ada sosialisasi dari KPU begini Ternyata pemilihan itu hari Rabu tanggal 9 Desember Kita harus menyiapkan ini KPU sudah menyiapkan ini Nantinya ini tidak perlu takut ke TPS Untuk menggunakan hak pilih Nanti ada surat undangan atau surat pemberitahuan Yang biasa dikenal dengan CN6 Itu akan dibagikan nanti Ada waktu-waktunya disitu Dari jam berapa sampai jam berapa mencoblos Kita mungkin bisa mengatur waktu Jam berapa kita mau ke TPS Supaya tidak terlalu antri Seperti itu jadi potensi-potensi kerumunan itu Kedepan memang akan selalu kami hindari Termasuk nanti pelaksanaannya di TPS Jaminan kepada masyarakat untuk tidak takut Datang ke TPS Untuk menggunakan hak pilihnya Di tengah pandemi COVID-19 ini Pak KPU tadi Di periode sebelumnya Ada 80 persen Partisipasi masyarakat Hadir di TPS Nah untuk meningkatkan hal itu Apakah KPU punya tantangan tersendiri Di masa pandemi ini Untuk melaksanakan pilkada Memang seperti yang kami sampaikan tadi Bahwa di pemilu kemarin Di tahun lalu itu Kita bisa tembus Sekitar 80 persen partisipasi masyarakat Di periode utara Namun di pilkada ini Sebelum ada COVID-19 itu Bunga yang besar harapan kami Untuk masif sosialisasi ke masyarakat Apakah melalui pertemuan-pertemuan Seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya Melalui sosialisasi forum warga Keluarga-keluarga itu dijangka semua Tantangan sekarang ialah Kita tidak bisa berperumun banyak Melakukan sosialisasi itu Secara masif ke masyarakat Dan Itu menjadi tantangan tersendiri Sehingga memang harus Memaksa kami Melakukan hal-hal yang memang Tidak biasa Dilakukan di sebelum-sebelumnya Jadi memang betul-betul Sosialisasi yang kami akan lakukan Ini melalui Corong media sosial KPU Memang harus masif ke depan Itu mungkin salah satu cara yang efektif Selain Menyampaikan kepada jajaran ad hoc Sampai ke bawah Untuk Bersosialisasi Memanfaatkan situasi Sosialisasi mungkin ada pertemuan-pertemuan Atau ibadah-ibadah yang dilakukan secara rutin Baik jumatan ataupun mingguan Gereja Itu bisa dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara Sampai ke bawah Untuk terus mengingatkan kepada masyarakat Kaitan dengan tahapan perikada Utamanya untuk Pencoblosan di 9 Desember nanti Nah terakhir Pak Di segmen isu dialog hari ini Apa ada himbawan yang perlu disampaikan Bapak selaku ketua KPU Kabupaten Toraja Utara Ke masyarakat Terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini Simbawan dari kami untuk penyelenggara Kepada masyarakat bahwa Kami berharap agar situasi Ini terus kondusif ke depan Di tengah pelaksanaan Setiap tahapan yang ada Sampai pada pencoblosan Pengungutan Penghitungan Dan tahapan-tahapan selanjutnya Kita berharap Daerah kita Tetap kondusif Untuk Toraja Utara Kemudian kami juga menyampaikan kepada masyarakat Agar Betul-betul Menjaga kesehatannya nanti Untuk ke TPS Itu agar Menggunakan minimal Nanti menggunakan masker Untuk datang ke TPS Dan tentunya nanti Pemilih juga akan diperlengkapi Dengan pos tangan Dan sebagainya Di TPS juga nanti itu Kami akan menyediakan Sarana tempat cuci tangan Kemudian atau ke Sanitizer nantinya Dan ini Tentu menjadi penguatan Bagi masyarakat Untuk Tidak takut Memberikan Atau datang ke TPS Memberikan hak pilihnya Penyelenggara pun juga Semua sampai ke bawah Kami sudah perlengkapi Dengan alat pelindung diri Memang kami Selalu intens Sarankan bahwa Selalu jaga Kondisi tubuh Selalu fit Menggunakan Minimal menggunakan masker Bila Apa Namanya Melaksanakan tahapan Utamanya tahapan Yang langsung bersentuhan Dengan masyarakat Misalnya data pemilih ini Penyelenggara itu wajib Untuk memakai Alat pelindung diri Minimal menggunakan masker Seperti itu Kemudian Harapan kami juga Semoga proses pilkada ini Bisa berjalan dengan Aman Damai Lancar Dan Sesuai dengan harapan kami Pilkada di Teraja Utara ini Untuk pilkada ini bisa Berbudaya dan Bermarkaba Sebenarnya masih banyak yang ingin kita ceritain Pak Ketua Cuma karena Waktu yang membatasi kita Sehingga Dialog hari ini Nanti kita lanjutkan di Session berikutnya Nah Pemirsa Jurnal TV Dan juga Toraja TV Demikianlah program Isu dialog kali ini Terima kasih atas Kebersamaan Anda Dan juga Terima kasih kepada Manajemen Hotel Lembang Yang telah Mendukung kami Dalam program Isu dialog kali ini Seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan Terima kasih atas Kebersamaan Anda Dan Sampai Jumpa Terima kasih atas